Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua dan bos bosku semua dimanapun anda berada jumpa lagi dengan video dalam pertemuan kali ini saya memberikan sedikit pencerahan tentang bonsai sidaguri ya di sini di depan saya ini bonsai sidaguri kurang lebih satu bulan kemarin ya yang hasil dari dongkelan itu sudah mulai nampak tumbuh ya tapi setelah saya amati dari pertumbuhan ini ternyata ada suatu kejagalan ya teman-teman yang tadinya sudah mulai tumbuh kini menunjukkan sedikit ada kelayuannya dalam arti sedang tidak sehat ini teman-teman ini sudah mulai layu dan ini juga tadi sudah saya pangkas nah ini udah mulai batangnya kering secara tiba-tiba ya di sini pastinya ada salah satu penyebab kemungkinan besar penyebab dari kutu atau hama baik itu melalui batang ataupun melalui media tanahnya ya di sini tapi yang saya lihat ini penyebab utamanya adalah hama atau kutu putih ya seperti ini nah bisa lihat sendiri hama kutu putih ini bisa membunuh jika terlalu banyak seperti ini lihat sendiri ya teman-teman banyak sampai ke dalam-dalam sini nah ini yang menyebabkan mati ini membawa ini ini bisa memperburuk ini kalau enggak segera dihilangkan buat teman-teman semua yang memiliki di bonsai sidakuri ya utamakan jauhkan dari kutu putih ini ya kutu putih ini biasanya kalau kurang kena panasnya kedua kalau penempatannya mendekati dengan dinding atau tanaman-tanaman yang mati misalnya seperti kayu ya batang kayu yang sudah kering jadi ini harus ditempatkan tempat panas sidakuri ya hanya dengan pemantauan air jangan sampai pernah kekeringan kedua pemupukan oke teman-teman dan kali ini ini untuk pembasmian bisa dilakukan kita congkel satu-satu kita buang kita bunuh atau langsung kita semprotin obat hama ya tapi kalau dengan obat hama itu biasanya ada efek tapi kalau kita ini bersihkan aja semua kita bunuh terus kita bersihkan batang yang ini terus kemudian kita pupuk dan disitu kalau nanti ternyata tidak ada perubahan berarti ada pada media tanah ya media tanamnya Oke teman-teman semoga informasi ini sedikit bermanfaat bagi semuanya Oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati